Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ayo-ayo, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tau kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus. Untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan, pakai sabun, dan jaga kebersihan. Setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul, Makanan Anak Tuhan. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Selamat hari minggu. Suka cita kita boleh berjumpa lagi adik-adik di hari minggu ini ya. Tetap bersemangat walaupun kita ibadah cuma online ya. Tapi adik-adik di rumah harus sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan ya. Kita mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengangat pujian di kepakepakan sayapnya. Agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri. Agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri. Agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita sekali lagi, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berbuat dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali anak-anakmu datang bersyukur, berterima kasih untuk sukacita kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Anak-anakmu hari ini mau dengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi anak-anakmu memberkati mereka. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak-kakak yang membuat firman mereka boleh nangkep dan mereka boleh dimengertikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firmanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat jumpa kembali. Hari ini kita bertemu di tahun yang baru, tahun 2021, dengan semangat yang baru ya adik-adik. Udah pada terima rapot kan? Nah, kalau yang hasilnya bagus, tetap pertahankan. Kalau buat hasilnya yang masih kurang, kejar ketinggalannya adik-adik ya. Karena mumpung masih awal tahun. Hari ini kakak akan membahas tentang... Makanan anak Tuhan. Makanan empat sehat, lima sempurna. Yang seperti apa ya makanan empat sehat, lima sempurna itu adik-adik? Ada satu kalimat nih yang bagus. Men sana, inkorpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jadi kalau misalnya tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Kalau mau tubuh yang sehat, kita harus makan makanan yang sehat. Nah, adik-adik apa aja sih yang termasuk dalam makanan empat sehat, lima sempurna itu? Yang pertama adalah makanan pokok. Nah, makanan pokok itu seperti... Nasi, jagung, sagu, roti, gandum. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia, itu makanan pokoknya adalah nasi. Nah, kalau di Indonesia bagian timur, itu biasanya mereka semua pada makanan pokoknya adalah sagu ya adik-adik. Nah, makanan pokok yang tadi disebutkan, itu adalah mengandung karbohidrat. Gunanya apa adik-adik, karbohidrat itu adalah mengubah kadar gula di dalam tubuh menjadi energi. Energi itu perlunya untuk apa adik-adik? Untuk kita beraktivitas sehari-hari. Nah, di dalam makanan pokok ini, biasanya kita ada dua jenis beras yang biasa dimakan. Kalau yang pertama, beras putih. Beras putih ini, kadar gulanya tinggi. Nah, yang kedua itu adalah beras merah. Kalau beras merah itu, kandungan gulanya lebih sedikit. Dan dia lebih banyak serat. Juga ada vitamin B6, itu gunanya untuk mencegah kolesterol. Jadi, kalau secara kesehatan, memang lebih sehat makan beras merah daripada beras putih. Nah, itu yang pertama adik-adik ya. Yang kedua, yang kedua adalah lauk-pauk. Nah, seperti ini gambarnya. Lauk-pauk. Adik-adik pasti sudah tahu dong ya, biasa yang dimakan itu adalah telur, Daging, Ayam, Ikan, Tahu, Tempe. Ini ada gambarnya adik-adik ya. Ayamnya, potongan ayamnya gede banget nih. Nah, di sini semua lauk yang saya sebutkan itu, mengandung protein yang tinggi. Terutama telur ya. Nah, adik-adik. Di sini ada dua jenis protein. Kalau yang protein hewani itu dapat dari ayam, dari ikan, dari daging. Kalau protein nabati, itu dari tahu dan tempe. Nah, protein itu gunanya untuk apa ya adik-adik ya? Gunanya untuk menyokong aktivitas organ tubuh. Juga untuk metabolisme dan meningkatkan fungsi otak. Nah, kalau adik-adik suka makan ayam. Ayam itu selain proteinnya tinggi, lemaknya juga tinggi. Terutama di bagian kulitnya. Terus juga yang jeruan, seperti hati, seperti usus. Jadi, banyak lemaknya juga adik-adik. Lebih baik kalau makan ayam, itu makan dagingnya. Nah, kalau adik-adik suka makan ikan, itu bagus sekali. Karena mengandung omega 3. Itu juga berfungsi untuk meningkatkan aktivitas di otak, adik-adik ya. Nah, kalau tahu tempe. Tahu tempe itu terbuat dari kedelai. Memang makanan yang sederhana ya adik-adik ya, tahu tempe itu. Tapi banyak proteinnya. Jadi, kalau misalnya makan tahu tempe, tetap banyak gizinya adik-adik. Kalau makan banyak, adik-adik nggak usah takut. Kalau misalnya takut gemuk. Jadi, diimbangi dengan aktivitas olahraga. Jadi, seimbang antara makannya dan olahraganya. Jadi, adik-adik nggak usah takut gemuk kalau banyak makan. Nah, kalau yang tadi kan sudah makanan pokok, yaitu seperti nasi. Yang kedua itu lauk-pauk. Nah, yang ketiga, nggak kalah pentingnya. Adik-adik ya. Ini adalah sayur-sayur. Nah, kalau sayur-sayur ini terutama untuk yang sayuran berwarna hijau. Seperti kangkung, bayam. Nah, ini kan juga ada brokoli ya. Nah, kalau sayuran yang mengandung warna hijau, itu dia ada namanya hijau daun. Krolofil namanya. Nah, krolofil ini mengandung antioksidan. Gunanya untuk mencegah radikal bebas. Kalau brokoli, ini gambarnya seperti ini, adik-adik ya. Gambar brokoli dan juga ada kol. Biasanya dimasak di sop ya kalau kol. Itu untuk mencegah kanker. Nah, kalau yang ini juga biasanya adik-adik suka makan juga kali ya. Ada di sayur sop ini. Wartel. Wartel ini dia mengandung vitamin A. Nah, kalau vitamin A ini gunanya untuk kesehatan mata. Matanya nih, biar kinclong, cemerlang. Nah, kalau sayur bayam, itu sayur mungkin mama juga suka bikin ya. Sayur bayam itu dia mengandung asam amino untuk mengganti protein yang hilang. Nah, adik-adik perlunya penting makan sayur-sayur. Ini karena apa? Sayur-sayur ini semuanya mengandung serat. Nah, serat ini sangat berguna untuk pencernaan makanan di usus. Nah, selain sayur-sayuran yang nomor empat, tadi kan nomor satu itu nasi, nomor dua lauk pauk, nomor tiga sayur-sayur, nomor empat adalah buah-buahan. Nah, buah-buahan ini juga dilihat dari banyak warnanya nih, adik-adik ya. Ini kebetulan kakak ada bawa contohnya untuk yang warna hijau. Nih, anggur warna hijau. Warnanya hijau mengandung vitamin C nih, adik-adik. Vitamin C, beta-karotin. Yang merupakan provitamin A, yang dalam tubuh kita dirubah menjadi vitamin A, untuk kesehatan mata, juga untuk imun tubuh, sistem kekebalan tubuh ya. Nah, kalau warna ungu, kebetulan kakak lagi nggak bawa, ininya itu contohnya seperti blueberry. Blueberry itu dia mengandung magnesium. Nah, magnesium itu gunanya untuk daya tahan tubuh, juga menjaga tulang, supaya kuat. Juga menjaga kadar gula darah, adik-adik. Nah, ada lagi buah yang warnanya merah, ini seperti ini. Apel, apel merah. Ada juga, selain apel, bisa buah cherry atau buah semangka. Nah, ini gunanya untuk mencegah kanker dan menghambat kerusakan sel ya. Buahnya warna merah nih. Yang tadi warna hijau nih, sekarang warna merah. Terus, ada juga warna orange. Nah, orange ini jeruk. Nah, adik-adik pasti suka nih jeruk. Nah, selain jeruk juga ada pepaya. Nah, gandungannya apa nih kalau buah yang berwarna orange? Ini mengandung beta-karotin. Dia banyak vitamin A dan vitamin C-nya. Nah, kalau buah pepaya juga berwarna orange. Vitaminnya juga banyak. Nah, adik-adik jangan malu kalau misalnya nanti dibilang, wah kayak burung kalau makan buah pepaya. Jangan malu ya. Jadi, kalau misalnya makan pepaya, kalau dibilang kayak burung, orang vitaminnya banyak kok. Jadi, jangan malu kalau misalnya dibilang makan pepaya kayak burung. Ya, adik-adik ya. Nah, ada lagi warna kuning. Warna kuning ini seperti pisang. Nah, pisang ini lebih gampang didapat. Dan biasanya setiap musim selalu ada buah pisang. Kalau yang kuning selain pisang juga nanas ya, adik-adik ya. Ini dia kandungannya banyak vitamin C-nya. Bagus untuk pencernaan makanan. Dan vitamin C ini bagus buat imun tubuh adik-adik ya. Apalagi kalau misalnya adik-adik mau batuk, pilek tuh biasanya harus banyak makan vitamin C. Jadi, lebih bagus vitamin C yang ada di kandungan buah ya, adik-adik ya. Daripada langsung minum vitamin C yang bentuk tablet, lebih bagus yang dari buahnya langsung. Nah, terus ada juga buah yang warnanya coklat. Coklat. Ini kakak bawa contohnya salak. Ada juga sih buah warna coklat seperti sawo ya. Mengandung apa nih? Kalau buah warna coklat ini mengandung vitamin B. Vitamin B ini bagus buat tulang adik-adik. Juga untuk membuang racun dia bisa merubah kalori menjadi energi. Bagus buat tulang. Jadi, adik-adik orang-orang yang biasa makan sayur dan makan buah, itu jantungnya sehat. Jadi, buat beraktifitas mereka lebih aktif. Dan juga jarang yang kena sakit penyakit kanker. Nah, tadi kan udah disebutkan ada empat ya. Yang pertama, itu makanan pokok seperti nasi. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayur. Dan keempat, itu buah-buahan. Empat sehat. Nah, lima sempurnanya apa nih adik-adik? Lima sempurnanya adalah susu. Susu. Nah, susu ini juga ada dua macam. Dia berasal dari protein hewani dan juga protein nabati. Kalau susu sapi itu dari protein hewani. Kalau susu kedelai, itu dari protein nabati. Adik-adik pasti sedo yang minum susu ya. Nah, susu ini bagus nih adik-adik. Buat pertumbuhan tulang juga untuk meningkatkan energi. Dan mengandung kalsium tinggi. Jadi, untuk aktivitas gerak segala macam itu kalsium tinggi dapatnya dari susu. Nah, adik-adik, kalau minum susu, sampai sekarang pun kakak juga sering minum susu. Jadi, dari kecil sampai dewasa, kalau bisa ya minum susu. Karena kalsiumnya tinggi. Dan adik-adik tahu, wanita hamil pada saat mengandung anaknya, itu kan pembentukan tulang bayi itu ambilnya dari tulang mamanya. Nah, jadi kalau misalnya mamanya tuh waktu saat hamil dia gak minum susu, itu takutnya nanti bisa kena penyakit osteoporosis pada saat dia lansia. Jadi, diharuskan tuh wanita hamil juga minum susu. Jadi, kakak juga sampai sekarang rajin minum susu. Gak usah takut gemuk, karena lemak yang di susu itu bagus. Dan juga adik-adik susu ini jangan dicampur sama obat. Jadi, kalau misalnya adik-adik sakit nih, terus diharuskan minum obat. Nah, itu jangan abis minum obat, terus minum susu. Karena itu nanti akan netralisir semua kegunaan obat yang adik-adik buat sembuhkan penyakit. Kalau di adik-adik minum susu tuh hilang semua kasiat obatnya. Jadi, tunggu dulu 15 menit minimal dari minum obat, baru boleh minum susu. Jadi, dia juga netralisir kasiat obat itu. Makanya susu itu gak boleh dicampur pada saat kita juga minum obat. Nah, adik-adik udah tau kan ya, berarti ya. Udah 5 nih berarti ya. Makanan pokok nasi, lauk-pauk, sayur, buah. Dan yang kelima, susu. Nah, adik-adik tau gak sih kenapa kita harus makan makanan 4 sehat, 5 sempurna? Yang pertama, karena sangat baik untuk kesehatan. Terutama masa pandemi seperti ini nih, banyak makan sayur, makan buah, minum susu. Karena mengandung vitamin dan serat yang berguna untuk imun tubuh kita. Jadi, tidak mudah terserang virus. Nah, dengan makan makanan sehat, jadinya tubuh kita sehat, adik-adik juga bisa beraktifitas seperti belajar, olahraga, bantu orang tua, juga bermain. Jadi, ingat-ingat ya adik-adik, kalau misalnya mama masak makanan, jangan pilih-pilih, jangan maunya, aku maunya ayam aja, aku gak mau pakai sayur, aku gak mau makan buah. Karena adik-adik udah tau nih, tadi yang sudah kakak jelaskan, apa kegunaan makan sayur dan makan buah. Jadi, adik-adik jangan pilih-pilih makanan lagi ya. Nah, ada satu hal lagi yang penting ya. Ada firman Tuhannya, ada ayatnya di Alkitab. Ini kakak ambil dari 1 Korintus 6, 19-20. Kakak bacakan ya, ayatnya. Demikianlah firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu. Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Arti ayat tersebut, adik-adik adalah tubuh yang kita miliki adalah baik Allah. Jadi, dengan menjaga tubuh kita dari segala penyakit, dengan makan-makanan sehat, maka kita menghormati Allah Tuhan kita yang sudah menyediakan segala sesuatu jenis makanan yang kita perlukan. Adik-adik tetap bersyukur. Karena dengan makanan yang disediakan orang tua, caranya kita tidak pilih-pilih makanan adik-adik ya. Karena banyak loh anak-anak di luar sana, di pinggir jalan, yang mau makan saja, mereka susah. Mereka harus kerja dulu, mesti jualan, kayak jualan tisu, jual koran, jual asongan. Mereka buat makan saja susah adik-adik. Jadi, kalau adik-adik berdoa mau makan, selalu ingat. Mereka adik-adik ya, ingat anak-anak yang di luar sana yang belum bisa makan, agar mereka juga bisa makan hari ini. Jadi, berkat makan yang adik-adik terima, tetap bersyukur dengan segala sesuatu yang orang tua sudah sediakan buat adik-adik. Terima kasih, adik-adik sudah menonton ibadah online hari ini. Tetap semangat, adik-adik ya. Tetap pakai masker, tetap jaga, sering cuci tangan, juga jaga jarak. Kita tutup dalam doa ya, adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hikmat pengetahuan makanan yang telah kau berikan kepada kami hari ini. Mengenai makanan sehat untuk tubuh kami. Biarlah dengan tubuh kami dan otak kami yang sehat, Kami tetap dapat melayani engkau, Tuhan Yesus. Dan menjadi kesaksian bagi semua orang dimanapun kami berada. Berikan selalu damai sukacita bagi kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentahati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa, minggu depan, untuk ikuti ibadah sekolah minggu lagi ya, kita akan membahas tentang Daniel tidak mau makan makanan raja. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!